Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kesempatan kali ini saya akan memberitahu ya cara motocopy buku nikah cara motocopy buku nikah fotokopinya itu ya gampang ya mudah kita coba ya kita nyalakan dulu buku nikah ya buku nikah itu paling eh buat keperluan yang caranya seperti ini kita setting dulu di layar monitor kita turunin dulu terus kita pilih kertas kita empat side-nya kita bolak-balik nah ini karena buku nikah itu agak kecil ya biar satu lembar kita bisa nyetak dua ya Nah kita pilihnya ek dua ya karena ek itu ke aras ek ini ke arah sini ya caranya seperti ini ya Nah kita ngadepin dulu buku nikahnya itu ngadepin ke arah Y ya Nah kita pepetin ya Ayo kita coba lalu kita startup kita pilih disitu empat Nah sudah itu ngadepnya ke sono ya kita tinggal balik ya petongan sini kita putar ya ngadepnya kesini cuman dikasih agak kedalam ya jaga kedalam sekitar dua sentian dalam sekitar dua senti ya seperti ini kita start lagi nah kita halaman berikutnya ya Nah ini ngadepnya kesini kita balikin lagi ke arah sono kita depin lagi ya tadinya seperti ini ya kita balik lagi ke awal Nah kita pepetin Nah kita start lagi nah udah segitu ya kita down kita lihat hasilnya Nah hasilnya seperti ini ya Nah seperti ini hasilnya Nah ini kebalikannya Coba kita potong ya Nah ini sudah dipotong ya Satu lembar itu Buat dua bagian ya Nah ini depannya ya Sebelah sini kita Balikin ya Sebelah sini dan terakhir Nah sebelah sini ya Nah jadi mudah ya Cara foto kopi buku nikah Cuma itu saja Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh